Harimau kemalap putih jilid 6. Padahal di antara 10 penjudi 9 adalah penipu, orang yang tidak berjudilah yang benar-benar merupakan pemenang tapi kau ciaw jitaya menghela nafas panjang. Aaai aku sudah terjerungus ke bidang itu, sekalipun hendak merangkak bangun, tubuhku sudah keburu berlepotan lumpur kemudian ia melanjutkan kembali, meskipun begitu, putera putriku dan cucu-cucuku tak seorang pun yang akan berani berjudi lagi apakah mereka tidak suka berjudi tanya buki keheranan. Setiap manusia suka berjudi, cuma mereka lebih suka tangan sendiri setelah mendehem pelan, lanjutnya dengan hambar, di antara 13 orang putraku, ada 6 orang di antaranya yang memiliki sebuah lengan kenapa karena secara diam-diam mereka telah berjudi dan kau pun memenggal kutung sebuah lengan mereka sambung buki dengan cepat. Yee aa, untuk anak cucu keluarga ciaw, barang siapa berani berjudi maka pertama kali berjudiku penggal kutung sebuah lengannya, jika ketahuan berjudi untuk kedua kalinya maka aku pun akan memotong sebuah kakinya. Jika mereka berjudi untuk ketiga kalinya tanya buki. Ciaw Jetaya tertawa ewa. Tak seorang manusia pun berani berjudi untuk ketiga kalinya, yee aa, seorang pun tak ada buki tertawa getir. Andai kata aku adalah anak cucu keluarga ciaw, aku pasti berani berjudi untuk ketiga kalinya, demikian ia berkata. Ciaw Jetaya tersenyum. Akan tetapi aku tidak keberatan bila orang lain berjudi, sebab semakin banyak orang berjudi di dunia ini, maka semakin baik pula penghidupan dari kami. Tiba-tiba ia berpaling ke arah ciatau ke sambil bertanya, kau punya berapa orang anak tidak banyak jawab ciatau ke sambil tertawa paksa. Yang dimaksudkan tidak banyak itu berapa 17 orang setiap tahun berapakah pengeluaran yang dibutuhkan mereka setiap orangnya kecuali Lotoa, setiap orang rata-rata mendapatkan 500 tahil perak setiap tahunnya, kemudian tambahnya lagi, sedang Seng Lotoa mendapat 1000 tahil perak. Jadi kalau begitu berapa besar rongkos pengeluaran rumah tanggamu setiap tahunnya wah, hal ini sulit untuk dikatakan, tapi kalau dihitung secara kasarnya paling sedikit juga di antara 7 sampai 8 ribu tahil perak. Tanda seru apakah sudah termasuk juga pengeluaran-pengeluaran pribadimu setiap harinya kembali ciatau ketertawa paksa. Hampir setiap hari aku harus mengeluarkan uang untuk ini itu, teman-teman dari petugas keamanan negara dan pegawai pengadilan harus kulayani, engkoh-engkoh dari gedung. Pembesar harus juga kulayani, jadi paling sedikit tiap tahunnya kami butuh uang sebesar 10 laksa tahil perak lebih untuk menutup semua perongkosan, mendengar itu ciaw jitaya menghela nafas panjang. A.A.A.I. akan tetapi bagi keluarga-keluarga biasa, beberapa ratus tahil perak pun sudah cukup bagi mereka untuk hidup dengan tenang dan berbahagia. Ia berpaling ke arah Buki dan tanyanya lagi, tentunya kau bisa berpikir bukan, dari manakah biaya-biaya tersebut didapatkan untuk menutup semua kebutuhan tersebut? Buki manggut-manggut, mendadak ia tertawa dan berkata, akan tetapi ongkos pengeluaran ku justru harus didapatkan dari tempatnya itu, oleh karena itulah aku menganggap kau sebagai seorang manusia yang berbakat, asal tidak terlalu kelewat batas. Di kemudian hari penghidupanmu pasti akan jauh lebih baik daripada mereka semua. Aku bukan seorang manusia yang berbakat, aku pun tidak mempunyai kepadaian apa-apa, cuma kemujuran tanganku mungkin rada baik. Kembali ciaw jitaya picinkan matanya dan tertawa, tiba-tiba diambilnya dadu. Dadu itu dan dilemparkan kembali ke dalam mangkuk. Ternyata hasil yang diraih dalam pelemparannya kali ini bukan tiga angka enam, melainkan angka yang terkecil. Satu, dua dan tiga. Hei, tampaknya kemujuran tanganmu telah berubah menjadi jelek kata Buki sambil tertawa. Tidak, sama sekali tidak berubah tangan yang sesungguhnya kosong itu tiba-tiba melemparkan kembali tiga biji dadu. Ketika ketiga biji dadu itu berputar dalam mangkuk, dadu-dadu yang menunjukkan angka satu, dua, tiga itu segera tertumbuk hingga berguling, dengan demikian maka keenam biji dadu itu segera berubah semua menjadi enam buah angka enam. Cia Ujit Taya mengayunkan kembali tangannya, tangan yang kosong tiba-tiba berisi kembali dengan enam biji dadu, ketika ditebarkan ke mangkuk, dua belas biji dadu itu segera berputar bersama, ketika berhenti kemudian ternyata semuanya menunjukkan angka enam. Tampaknya Buki tertegun menyaksikan semua adegan itu. Cia Ujit Taya tersenyum, katanya kemudian, ini pun termasuk kepandayan tangan, bagi seseorang yang betul-betul ahli dalam berjudi, maka dalam tangannya sekaligus bisa tersimpan beberapa biji dadu-dadu cadangan, dan lagi orang lain tak akan melihat permainan kotornya itu, bahkan aku pun tidak melihatnya, keluh Buki sambil tertawa getir. Oleh sebab itulah sekalipun dadu-dadu yang berada dalam mangkuk adalah dadu-dadu asli, asal dirubah olehnya dengan sedikit kepandaian maka dadu yang asli segera akan berubah menjadi dadu palsu, dan berapa yang ingin didapatkan, dia akan dapat meraih angka tersebut. Apakah kedua belas biji dadu itu semuanya telah diberi air raksatanya Buki? Silahkan dicoba Buki menengok sekejap ke arah Chia Tauke, dan Chia Tauke pun menjepit dadu tersebut dengan kedua jari tangannya, ketika ditekan dadu tadi, dadu yang lebih keras dari batu itu segera hancur dan air raksa pun menetes keluar membasai meja. Bagaimana pendapatmu? Tanya Chia Ojib Taya kemudian. Bagus, bagusnya bukan kepala sahut Buki sambil menghela napas panjang. Bagi orang yang melatih ilmu hikang, kepandainya jauh lebih hebat lagi, sekalipun kau jelas mengetahui bahwa angka yang diraih adalah angka 6, asal ia menggetarkan meja dengan ilmu hikangnya maka angka tersebut mungkin segera berubah menjadi angka 1, setelah tersenyum, tambahnya. Tetapi berbicara dari sudut berjudi, care semacam ini adalah care curang yang tak boleh ditiru, sebab bagi seseorang yang benar-benar ahli, tak nanti dia menggunakan care-care semacam itu, kenapa tanya Buki? Sebab berjudi adalah suatu perbuatan yang harus disertai dengan pengetahuan yang cukup, juga merupakan suatu kenikmatan yang tersendiri, sekalipun hendak mempergunakan sedikit kepandain tangan dibalik perjudian itu, hal ini perlu dilakukan secara halus dan lembut, tak boleh memakai sistem keras lawan keras, sehingga meskipun orang kalah, orang akan kalah dengan puas. Sambil tersenyum lanjutnya, jika orang lain kalah dengan hati yang puas dan lega, lain kali mereka baru mau datang untuk berjudi lagi, Buki menghela nafas panjang. A.A.A.I. rupanya memang harus disertai dengan pengetahuan. Dari balik sepasang metu ciaujit tayah yang sipit kembali mencorong keluar sinar tajam yang menatap wajah Buki lekat-lekat, kemudian katanya, akan tetapi dalam pertaruhan kita nanti, tentu saja tak boleh menggunakan kepandain tangan untuk memperoleh kemenangan. Buki tertawa. Sekalipun aku ingin mempergunakannya, sayang aku tak mampu untuk melaksanakannya. Ciaujit tayah menarik wajahnya, lalu berkata lagi, bila kita ingin bertaruh, maka kita harus bertaruh secara adil, sama sekali tak boleh bermain curang atau memakai segala macam akal bulus. Tanda seru tepat baik sekali lagi Ciaujit tayah memicinkan sepasang matanya, kalau begitu aku akan menemani Tio Kongcu untuk bermain beberapa kali. Buat apa mesti bermain beberapa kali? Lebih baik sekali bertaruh ditentukan siapa bakal menang dan siapa bakal kalah. Itu baru sedap namanya sekali lagi Ciaujit tayah mementangkan sepasang matanya lebar-lebar, lewat lama sekali dia baru bertanya, kau benar-benar hanya ingin bertaruh sekali saja asal bisa diketahui siapa menang dan siapa kalah. Aku rasa satu kalipun sudah lebih dari cukup, berapa besar yang hendak kau pertaruhkan harus ku periksa dulu, tampaknya tidak terlalu banyak uang yang ku bawa kali ini. Dari sakunya ia mengeluarkan setumpuk uang kertas, selain itu terdapat pula setumpuk daun emas yang dibuat tipis-tipis. Sambil menghitung jumlahnya, dia menghela nafas panjang dan bergumam seorang diri. Sesungguhnya tidak terlalu banyak yang ku bawa kali ini, termasuk daun-daun emas yang tak ada artinya ini, paling banter juga cuma 38 laksa 5 ribu tahil perak kecuali Ciaujit tayah, hampir dibilang paras muka setiap orang berubah hebat. Sekalipun setiap orang di antara 8 orang yang hadir dalam ruangan itu merupakan jago-jago paling top dalam soal berjudi, akan tetapi sekaligus mempertaruhkan harta sebesar 30 laksa tahil perak lebih dalam sekali taruhan adalah sesuatu yang luar biasa, Belum pernah mereka temui kejadian semacam ini sebelumnya, tiba-tiba Buki tertawa lebar, lalu katanya dengan cepat, Oh titik teringat aku sekarang, di meja luar sana masih ada 2 laksa tahil perak, jadi jumlahnya persis mencapai 40 laksa tahil perak. Tanda seru di luar sana masih ada 2 laksa tahil perak ulang. Yaa, 1 laksa tahil perak sebagai modaku dan si bandar wajib membayar selaksa tahil perak lagi sebagai taruhannya, paras muka Ciaujit tayah sama sekali tidak berubah, segera ia menitahkan, kalau begitu keluarlah ke sana dan ambil 2 laksa tahil perak untuk Tio Kong Cu ini, baik sahut Ciatau ke. Sekalian pergilah ke Kasuang dan coba lihat di situ ada uang berapa banyak, ambil semuanya kemari baik seorang laki-laki bermuka merah yang tinggi kekar tiba-tiba menyela dari samping, bagaimana kalau kutemani laku untuk pergi keluar memang ada baiknya kalau lolopet bersedia menemaninya, kata Ciaujit tayah, apalagi kau memang punya usaha pula ditempas ini, bila Kas hanya ada uang sedikit, kau boleh menambahkan sedikit lagi baik. Menanti mereka sudah pergi, Ciaujit tayah baru berpalingka arah bukis raya berkata dengan senyuman nikulum, Tio Kong Cu, inginkah kau menghisap huncui lebih dulu begitu keluar dari ruangan, dengan kening berkerut lolopet lantas berkata, aku benar-benar tidak habis mengerti apa yang hendak dilakukan oleh tua bangka itu? Dalam bagian yang mana kau tidak mengerti tanya Cia Tauke, kenapa tua bangka itu menceritakan semua perkembangan dan taktik permainan kita kepada penyakit itu? Kenapa tidak gunakan saja care tersebut untuk menghadapinya karena tua bangka tahu bahwa penyakit itu sesungguhnya bukan penyakit kata Cia Tauke? Tapi care permainan si tua bangka sebenarnya tidak diketahui sama sekali olehnya. Yaa, karena ia sedang menyamar sebagai babi untuk memakan harimau setelah tertawa, kembali katanya, akan tetapi si tua bangka juga bukan orang sederhana, sekalipun dia tahu bahwa care itu tak akan mengelabuinya, maka didemonstrasikan kepandayan-kepandayan simpanannya di hadapan orang itu, dia berharap agar ia tahu lihai dan mengucapkan sepatah dua patah kata yang enak didengar, siapa tahu si tua bangka akan melepaskannya dengan begitu saja, akan tetapi bajingan cilik itu justru tak tahu diri, sambung lalopat cepat. Oleh sebab itu menurut pendapatku, kali ini loyacu telah bersiap sedia untuk turun tangan menghadapinya, tapi sudah 7-8 tahun si tua bangka tak pernah turun tangan, sedangkan bajingan cilik itu Cia Tauke segera tertawa. Jangan khawatir, Jai selamanya lebih tua lebih pedas, sekalipun siluman monyet San Gohong mempunyai ilmu 72 merubah, ia tak mampu kabur dari telapak tangan Jilihut. Kemudian tanyanya pula, sudah hampir 20 tahun kau mengikuti si tua bangka itu, pernahkah kau saksikan dia kalah bertaruh? Tanda petik. Belum pernah jawab lalopat. Akhirnya sekulung senyuman tenang dan hati lega tersungging di ujung bibirnya, dan dia pun menambahkan, YAA, selamanya memang belum pernah kecuali suara bluup. Bluup bunyi asap huncue yang berbunyi bagaikan peluit, dalam ruangan tidak terdengar suara apapun. Dalam hati masing-masing sedang terlibat dalam suatu pemikiran yang serius. Semua orang sedang berpikir, harus menggunakan care apakah untuk menangkan, si macan tutuh yang mujur itu? Tapi mereka gagal untuk menemukan sesuatu care. Setiap macam care yang berhasil mereka bayangkan, tidak menjamin kemenangan 100% buat pihak mereka. Si anak muda itu terlalu tenang, membuat orang susah menduga jalan pemikirannya, bahkan membuat orang merasa sedikit rada takut. Mungkinkah tangannya benar-benar lagi sangat mujur? Atau mungkin karena dia percaya bahwa Chiao Jitaya tak akan dapat mengetahui dengan care permainan apakah dia berjudi? Bagaikan motor ruap, Chiao Jitaya menghembuskan asap huncue-nya secara beruntun, begitu nikmat ia merasakan harumnya tembakau, hampir saja matanya yang sipit terpicing rapat-rapat. Mungkinkah ia telah mempunyai keyakinan menang dalam gadanya? Ataukah ia masih memikirkan dengan care apakah dia akan menghadapi si anak muda itu? Buki cuma tersenyum sambil memandang ke arahnya, seperti seorang pengumpul barang kuno sedang mengamati sebuah benda antik dan memastikan keasliannya, seperti juga seekor rese kecil sedang mengamati gerak-gerik dari seekor rese tua dan berharap dari gerak-geriknya dapat mempelajari sedikit ilmu rahasia yang berguna bagi bekal hidupnya. Apakah Chiao Jitaya juga sedang memperhatikannya secara diam-diam? Akhirnya Chia Tauke dan Lolopet muncul kembali sambil membawa setumpuk uang kertas, mereka sisihkan dulu dua tumpuk untuk diserahkan kepada Buki. Ini dua laksa tahil perak katanya. Kalian berhasil mengumpulkan 40 laksa tahil perak YAA, dan ini semua jumlahnya persis 40 laksa tahil perak Chia Tauke meletakkan uang kertas di meja dan menampilkan sekulung senyuman bangga di wajahnya. Bisa mengumpulkan uang kontan sebanyak 40 laksa tahil perak dalam waktu singkat, hal ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak gampang. Buki segera berkata sambil tertawa, rupanya usaha Chia Tauke memang maju amat pesat dan mendatangkan keberuntungan yang melimpah. Chia Tauke segera tertawa tergelak, haa titik haa haa usaha semacam ini memang merupakan suatu usaha yang mendatangkan keberuntungan paling melimpah bagus, sekarang bagaimana kira kita bertaruh lelaki setengah umur yang berwajah kuning kepucat-pucatan itu mendehem lebih dahulu, lalu katanya, setiap permainan ada peraturan permainan, setiap pertaruhan ada pula peraturan pertaruhan untuk melakukan suatu pekerjaan, kita memang harus melakukannya menurut aturan, apalagi dalam bertaruh uang, petaturannya tentu akan lebih besar lagi, akan tetapi, terlepas dari peraturan macam apakah itu, kedua belah pihak harus menyetujuinya lebih dahulu, sambung lelaki setengah umur berwajah kuning itu. Benar bila hanya ada dua orang yang akan bertaruh, maka pertaruhan akan berlangsung tanpa bandar, tepat oleh karena itu barang siapa yang berhasil meraih angka tertinggi dalam pelemparannya yang pertama, pihak kedua harus angkat kaki. Andai kata jumlah angka yang diraih kedua belah pihak sama tanya Buki. Kalau sampai begitu, maka dalam pelemparan itu tak ada yang menang atau kalah, kita anggap seri dan harus diulang kembali, aku pikir kaya ini kurang baik tiba-tiba Buki menampik sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana kurang baiknya kalau kedua belah pihak memperoleh jumlah lemparan yang sama terus-menerus, bukankah pertaruhan itu akan berlangsung tiada habisnya? Wah, kalau begini caranya, sekalipun bertaruh selama tiga hari tiga malam pun belum tentu bisa menentukan siapa pemenangnya lantas sistem judi yang bagaimanakah yang kau inginkan barang siapa berhasil melemparkan gaduhnya dengan memperoleh angka paling tinggi, maka pihak yang lain harus mengaku kalah, angka yang paling besar adalah tiga angka enam, asal ia melemparkan gaduhnya maka angka yang bakal diraih adalah tiga angka enam. Serentak delapan orang itu membelalakan matanya lebar-lebar, hampir dalam waktu yang bersamaan mereka bertanya, siapa yang akan melempar lebih dulu aku lihat loyacu ini sudah tua dan lebih tinggi tingkatannya dariku, tentu saja sudah sepantasnya kalau ku persilahkan kepadanya untuk melempar lebih dulu, perkataan itu bukan saja membuat setiap orang merasa terperanjat, bahkan Chiao Jitaya sendiri pun merasa sedikit di luar dugaan. Jangan-jangan bocah muda itu sudah hedan. Atau mungkin ia merasa mempunyai keyakinan yang amat besar? Dengan paras muka sedikit pun tidak berubah, Buki tersenyum dan berkata lagi, silahkan kau melempar lebih dulu kembali Chiao Jitaya menatap lawan judinya lekat-lekat. Setengah harian kemudian tiba-tiba ia berseru, Loto A, ambil seperangkat dadu. Dari sakunya lelaki setengah umur berwajah kuning itu mengambil keluar sebuah kotak kecil yang terbuat dari batu kemala putih. Dalam kotak berlapiskan kain sutra berwarna kuning dan isinya hanya tiga biji dadu yang terbuat dari batu kemala putih. Dadu batu kemala putih ini adalah dadu yang dipakai oleh para utusan dari negeri asing, asli buatan pribadi dari pemilik toko posik cai, benda ini ditanggung tak akan palsu, berikan kepada Tio Kong Chu agar diperiksa perintah Chiao Jitaya. Dengan menggunakan sepasang tangannya, laki-laki serengah umur itu mengangsurkan dadunya kepada anak muda itu. Buki segera menolaknya dengan tangan sebelah, katanya sambil tersenyum lirih, tak usah diperiksa lagi, aku percaya dengan loyacu ini sekali lagi Chiao Jitaya menatapnya setengah harian, kemudian baru pelan-pelan mengangguk. Bagus, punya semangat pujinya. Dengan mempergunakan sepasang jari tangannya yang berkuku panjang tiga inci itu diambilnya dadu tersebut satu demi satu, lalu sambil diletakkan dalam telapak tangannya kembali ia bertanya, sekali lemparan menentukan menang kalah benar pelan-pelan Chiao Jitaya bangkit berdiri, tangannya diluruskan ke depan tepat mengarah di atas mangkuk, lalu dadu-dadu itu diletakkannya dengan seksama. Keru pelemparan ini merupakan keru yang paling memakai aturan, barang siapa menyaksikan keru tersebut, maka siapapun tak akan menaruh curiga walau sedikit pun teriling tanda seru diiringi bunyi dentingan, ketiga biji dadu itu sudah terjatuh ke dalam mangkuk. Putaran dadu yang kencang membuat jantung tiap orang serasa ikut berputar pula. Akhirnya dadu-dadu itu berhenti. Tiga angka enam, benar-benar tiga angka enam angka yang paling top yang berarti tiada bandingannya. Buki pun tertawa, sambil menepuk sakunya pelan-pelan ia bangkit berdiri. Aku kalah setelah mengucapkan kata tersebut, tanpa berpaling ia segera angkat kaki dari situ. Akal bulus ruangan itu sudah lama berada dalam keadaan hening. Padahal ada sembilan orang berada dalam ruangan itu, biasanya ruangan dengan sembilan orang di dalamnya tak akan setenang itu. Kesembilan orang tersebut bukan saja tidak bisubahkan mereka pandai sekali berbicara, orang-orang yang pandai bersilak lidah dengan segala kelicikan serta kecerdasannya. Mereka semua tidak berbicara karena dalam hati kecil masing-masing sedang memikirkan satu hal titik. Mengapa si macan tutur yang mujur berbuat demikian? Siapapun tidak menyangka kalau dia hanya mengucapkan dua patah kata saja, aku kalah dan kemudian ambil langkah seribu. Penyelesaian dari suatu pertaruhan ini datangnya terlalu mendadak, terlalu di luar dugaan. Lama sekali setelah ia pergi, Chiaojitaya baru mulai mengisi huncuenya dengan tembakau, lalu titik. Bluup! Bluup! Bluup menghisapnya dengan penuh kenikmatan. Kembali lewat lama sekali, akhirnya baru kedengaran ada orang yang menyatakan pendapatnya, tentu saja orang pertama yang baka suara adalah lolopet. Ku beritahukan kepada kalian atas apa yang sesungguhnya telah terjadi, kalah iaa kalah, menang iaa menang, ia kalah maka dia harus angkat kaki, sekalipun kekalahannya cukup manis, waktu pergi pun manis juga, setelah terbukti kalah, kalau tidak pergi lantas mau apalagi ia tetap mengendon di situ tak seorang pun yang menjawab, kecuali dia seorang hakikatnya tak ada orang lain, yang buka suara. Chiaojitaya menghisap huncuenya dengan penuh kenikmatan, selang sejenak kemudian setelah tertawa dingin katanya tiba-tiba, Lotoa, menurut pendapatmu apa yang telah terjadi? Lotoa adalah laki-laki setengah umur yang berwajah kuning itu, dia sipui, di antara delapan orang kim kong di bawah pimpinan Chianjitaya, ia merupakan Lotoa. Pui Lotoa ragu-ragu sejenak, kemudian jawabnya, aku tidak mengerti titik. Kenapa tidak mengerti apa yang dikatakan Lopet memang ada benarnya juga, setelah kalah kalau tidak pergi lantas mau apalagi, tapi setelah berpikir sebentar kembali ujarnya, tapi aku selalu beranggapan bahwa kejadian tersebut tampaknya tak akan sederhana itu, kenapa sebab kekalahannya terlalu memuaskan itu memang kata-kata yang jujur. Sesungguhnya Buki memang tak perlu kalah secepat itu, apalagi sedemikian mengenaskan, sebab sebetulnya ia tak perlu mempersilahkan Chiaujitaya turun tangan lebih dulu. Lopet tak dapat mengendalikan perasaannya, ia segera berseru, menurut pendapatmu, apakah dia mempunyai tujuan lain? Pui Lotoa mengakuinya. Kembali Lopet berkata, kalau memang demikian, tadi kenapa kita tidak menahannya saja di sini? Pui Lotoa segera tertawa dingin. Orang lain sudah menderita kalah, lagi pula kalah dengan semanis dan seindah itu, dengan dasar apa kita hendak menahannya tetap berada di sini? Lopet tak sanggup berbicara lagi. Chiaujitaya segera berkata, apakah kau pun dapat menebak kenapa ia berbuat demikian? Aku tak sanggup menebaknya, jawab Pui Lotoa. Orang lain telah kalah dalam berjadi, ludas seluruh uang taruhannya dan telah angkat kaki, apalagi yang dapat kau lakukan terhadapnya? Chiaujitaya kembali mengisi huncuenya dengan tembak kau, tapi dalam beberapa hisapan asap tembak kau kembali padam, ia sendiri pun tidak mengerti. Sesungguhnya ia bukan lagi menghisap huncue, ia sedang berpikir. Lewat lama, lama sekali akhirnya di atas wajahnya yang kurus dan kuning mendadak melintas suatu perubahan mimik wajah yang sangat aneh. Delapan orang yang berdiri di hadapannya sudah 20 tahun lebih mengikutinya, mereka tahu Hanai di akala teringat akan sesuatu urusan yang menakutkan dia baru menunjukkan perubahan wajah semacam itu. Tapi siapapun tidak tahu apa yang sedenak dipikirkan olehnya. Bagi seorang kakek yang telah berusia 72 tahun dan sudah kenyang mengalami pelbagai badai serta percobaan, sesungguhnya tiada masalah yang menakutkan lagi baginya. Oleh sebab itu perasaan setiap orang serasa ditarik ke atas dan tergantung di tengah awang-awang, mereka semua merasa dak-dik-dik dan tidak tenteram. Akhirnya Chiao Jitaya berkata juga, Ditatapnya Lolopat sekejap, kemudian katanya, Aku tahu hubunganmu dengan Lolak paling akrab, kau punya modal dalam rumah perjudiannya, tentu saja dia pun punya modal di rumah perjudianmu, bukan Lolopat tidak berani menyangkal, dengan kepala tertunduk sahutnya, benar aku dengar modalmu di tempa ini tidak terhitung sedikit benar Seberapa besar modal yang kau ikut seratakan dalam usaha di sini 6 laksa tahil perak berada di hadapan Chiao Jitaya, persoalan macam apapun tak berani ia rahasiakan, maka kembali ujarnya lebih jauh, kami sudah bekerja hampir 4 tahun lebih dan selama ini berhasil meraih keuntungan sebesar 20 laksa tahil perak lebih, kecuali untuk pengeluaran sehari-hari. Semuanya masih tersimpan di sini tanpa berkutik, ia sedang tertawa, namun suara tertawanya kelihatan kurang begitu lewasa, sambungnya lebih jauh, karena perempuanku ingin mempergunakan uang tersebut untuk membuka beberapa buah rumah pelacuran konon perempuan yang paling kau sayangi di antara perempuan-perempuan yang berada di sekelilingmu bernama Bigou kembali Chiao Jitaya bertanya. Benar konon dia pun suka sekali berjudi Lolopat tertawa paksa, judinya jauh lebih garang daripada diriku, cuma lebih banyak menangnya daripada kalah, tiba-tiba Chiao Jitaya menghela nafas panjang. A-a-a-i. Kalau memangnya lebih banyak urusan akan bertambah runyam demikian keluhnya. Titik. Bila seseorang mulai berjudi, makin sering dia menang makin runyamlah keadaannya, sebab dia selalu akan beranggapan bahwa tangannya amat mujur, mempunyai ajeki besar untuk berjudi, dalam keadaan demikian ia akan semakin ingin berjudi, bahkan makin berjudi taruhannya semakin besar, kendatipun suatu ketika menderita kalah sedikit. Dia tak akan ambil peduli, sebab ia merasa kekalahan tersebut pada akhirnya toh akan tertebus kembali, manusia macam beginilah yang dinamakan seorang penjudi, karena manusia dari jenis ini seringkali bisa kalah habis-habisan, bahkan sampai modal pun ikut ludas. Itu termasuk nasihat dari Chiao Jitaya juga merupakan pembicaraan atas dasar pengalaman, entah sudah berapa ratus kali mereka berdelapan mendengar nasihat itu, siapapun tak akan melupakan untuk selamanya. Tapi siapapun tidak habis mengerti kenapa dalam keadaan seperti ini Chiao Jitaya menyinggung kembali persoalan tersebut. Kembali Chiao Jitaya bertanya, berikut modal ditambah bunga berapa banyak yang bisa dibayar setiap saat dari meja perjudianmu itu kalau seluruhnya dijumlahkan menjadi satu, mungkin ada 20 laksatahil perak lebih bila kau tak ada di rumah, siapa yang mengurusi gedung perjudianmu itu perempuanku itu jawab lolopat. Kemudian sambil tertawa paksa kembali ujarnya, tapi kau orang tua jangan khawatir, sekalipun ia dapat makan cukah, cemburu, selamanya belum pernah makan aku bagaimanapun jua, sedikit banyak dalam genggamannya tentu ada sedikit uang kontan bukan tukas Chiao Jitaya dengan suara dingin. Lolopat tak berani membantah lagi. Chiao Jitaya pun mendesak lebih jauh, menurut perkiraanmu, berapa banyak uang yang dia miliki. Lolopat agak ragu-ragu sejenak, akhirnya ia menjawab juga, paling sedikit mungkin juga ada 7-8 laksatahil perak lebih, paling banyak desak Chiao Jitaya lebih lanjut. Sukar untuk ditetapkan, mungkin saja ia memiliki uang sebesar 17-18 laksatahil perak, tapi mungkin juga lebih dari itu, Chiao Jitaya termenung beberapa saat lamanya sambil memandangi tumpukan uang kertas di meja lewat lama sekali pelan-pelan. Ia baru berkata lagi, Lutua, Lohji, Lohsam, Lohsu, Longgo dan Lohjit. Masing-masing mendapat 2 laksatahil perak, serentak ke-6 orang itu maju ke muka sambil menyatakan rasa terima kasihnya atas pemberian dari Chiao Jitaya, selamanya mereka tak berani menampik perintah orang tua itu. Lolak yang mengeluarkan modal, dia pula yang menanggung rasikonya, maka Lolak pantas mendapat bagian 5 laksatahil perak, Tia Tau Kepun Maju mengucapkan terima kasih, sedang dalam hatinya diambia merasa keheranan kalau memang setiap orang mendapat bagian, kenapa Lopat sendiri yang tidak memperoleh bagian? Akan tetapi berhubung Chiao Jitaya tidak menyinggung soal itu, siapapun tak berani menyinggungnya pula. 3 laksatahil perak ku bagikan untuk orang-orang yang ku bawa kali ini, kata Chiao Jitaya lebih jauh, sedangkan sisanya yang 20 laksatahil perak untuk Lopat semua. Chiao Jitaya selalu bertindak secara adil, bijaksana dan tidak berat sablah, terhadap kedelapan orang muridnya boleh dibilang ia tak pernah pilih kasih, tapi kali ini Lopat hak kekatnya tidak mengeluarkan tenaga apa-apa, tapi justru dia yang memperoleh bagian terbesar, sedikit banyak semua orang merasa tercengang juga. Lopat sendiri pun merasa amat terperanjat, buru-buru serunya, kenapa bagianku yang paling banyak Chiao Jitaya segera menghela nafas panjang, aaaai, karena dengan cepat kau akan membutuhkan uang tersebut, jawabnya lirih. Sebelum Lopat sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba lelaki setengah umur yang berwajah kuning itu sudah berseru tertahan, oh oh, sungguh amat lihai, sungguh amat lihai siapa yang kau katakan amat lihai siatau ke segera bertanya. Sambil menghela nafas panjang lelaki setengah umur itu gelengkan kepalanya berulang kali. Pemuda Sityo itu benar-benar amat lihai katanya. Sesungguhnya aku pun sudah berpikir sampai ke situ barusan, jelas ia berbuat demikian karena khawatir loyacu berhasil mengetahui rahasia permainannya, dia pun tak ingin merusak nama baik si macan tutuh yang mujur tersebut, maka ia lebih suka mengalah pada permainan kali ini agar orang lain selamanya tak akan mengetahui dengan permainan apakah ia berhasil sukses dalam perjudiannya selama ini kata Chia Tauke. Pelan-pelan lelaki setengah umur itu mengangguk. Berbicara dari perbuatannya ini sudah cukup membuktikan bahwa dia memang cukup lihai akan tetapi bagaimanapun jua ia toh tetap kalah 40 laksatah hilperak, jumlah tersebut bukan suatu jumlah yang sedikit kata Chia Tauke kemudian. Asal orang lain tidak berhasil mengetahui rahasia permainannya, kesempatan baginya untuk meraih kembali kekalahan tersebut masih selalu tersedia, bagaimana kalau meraihnya ia kalah dalam perjudian tentu saja kekalahan tersebut akan diraihnya pula dari meja perjudian, Losam yang selama ini cuma membungkam dan tidak ikut berbicara apa-apa mendadak menghela nafas, lalu katanya, di sini dia kalah 40 laksatah hilperak, apakah jumlah tersebut tak bisa ia menangkan kembali dari tempat lain tidak akan meraihnya kembali di mana tanya lolopat. Lelaki setengah umur itu hanya memandang ke arahnya sambil tertawa getir dan gelengkan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba Chia Tauke melompat bangun sambil berteriak. Jangan-jangan ia telah menyantroni gedung perjudian milik lopat. Tentunya sekarang kau mengerti bukan, apa sebabnya loyacu menyisihkan bagian yang paling besar untuk lopat, selalosam. Tapi aku masih tidak percaya secepat itu gerakan tubuhnya, masa dalam sekejap metu gedung perjudian milik lopat telah ludas di tangannya Chia Ojitaya mengerditkan matanya lalu tertawa dingin. Kalau tidak percaya, mengapa kau tidak menyusul ke situ untuk membuktikannya sendiri demikian ia berkata. Lopat telah menyerbu keluar dari ruangan tersebut, disusul Chia Tauke di belakangnya. Lelaki setengah umur itu masih saja menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Seandainya ia tidak menyerahkan gedung perjudiannya ke tangan seorang perempuan, mungkin tak akan secepat itu hartanya menjadi ludas. Sayang kini, setiap orang dapat memahami maksud perkataannya itu. Kalau perempuan sudah kalah berjudi, hatinya pasti amat sakit. Bila hati sudah sakit, maka dia akan berusaha meraih kembali kekalahannya. Apabila bertemu dengan seorang ahli berjudi, maka makin kalah tentu semakin banyak, dia baru berakhir bila harta kekayaannya sudah ludas semua. Memburu kembali modal yang hilang merupakan pantangan terbesar bagi penjudi. Kalau seorang penjudi yang benar-benar ulung maka begitu kalah dia lantas angkat kaki, tak nanti dia akan mengendon terus di tempat tersebut. Sekali kalah segera angkat kaki, mendapat hasil mujur lantas berhenti. Kata-kata nasihat tersebut selalu dipegang teguh oleh Chiao Jiktaya, sebab sebagai seorang ahli dalam berjudi, dia tak akan melupakan kata-kata nasihat tersebut. Sekali lagi Loh Sam menghela nafas, katanya, aku berharap harta kekayaan milik Loh Pat jangan sampai berada di tangan perempuan itu. Menurut pengelihatanku, Lolak pasti mempunyai bagian juga dalam usaha perjudian di situ, ia pasti mempunyai sejumlah modal yang ditanamkan di sana, lalu setelah menghela nafas panjang kembali katanya, siapa tahu kalau dia pun mempunyai seorang perempuan yang ditugaskan di sana. Kalau dua orang perempuan yang menderita kalah, tentu saja jauh lebih cepat daripada seorang perempuan saja. Ketika Cia Tauke muncul dalam ruangan itu, wajahnya hijau membesi, peluh sebesar kacang membasai sekujur tubuhnya. Bagaimana tanya lelaki setengah umur itu? Cia Tauke ingin tertawa paksa, sayang suara tertawanya tak mampu diutarakan keluar. Dugaan Loh Yacu dan Toa Kou memang benar-benar luar biasa berapa banyak yang berhasil ia menangkan dari sana 54 laksatahil uang kertas dan dua buah gedung besar dalam kota di antaranya berapa banyak yang merupakan uang mutanya lelaki setengah umur itu lagi. Sepuluh laksatahil perak, lelaki setengah umur itu memandang ke arah Loh Sam, kedua-duanya saling berpandangan lalu tertawa getir. Dengan gemas dan penuh kebencian Cia Tauke segera berseru, tidak aku sangka bajangan yang masih muda usia itu ternyata lihai bukan kepalang sambil picinkan matanya Cia Ojit Taya seperti sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba ia bertanya. Apakah Lopat telah membawa orang untuk pergi mencari kesulitan baginya? Tanda tanya ia telah merobohkan beberapa orang saudara petugas keamanan gedung tersebut. Mau tak mau terpaksa kita harus mencarinya kembali, sudah menangkan uang orang masih memukul orang, perbuatannya ini sedikit kelewat ganas dan keterlaluan, kata Cia Ojit Taya. Benar tiba-tiba Cia Ojit Taya tertawa dingin, aku takut yang garang dan keterlaluan bukan orang lain, melainkan kita sendiri jengeknya. Kita tiba-tiba Cia Ojit Taya menarik muka dengan wajah menyeramkan, ia membentak, aku hendak bertanya kepadamu, sesungguhnya siapa yang turun tangan lebih dahulu melihat paras muka Cia Ojit Taya sudah membesi, siatau ke semakin gugup dibuatnya, dengan terbata-bata sahutnya, aku-aku rasa saudara-saudara kita yang bertugas di gedung yang turun tangan lebih-lebih dahulu. Mengapa mereka turun tangan? Apakah lantaran orang lain berhasil menang banyak? Maka kalian tidak mengijankan orang itu angkat kaki tegur Cia Ojit Taya ketus. Saudara-saudara kita menganggap dia sedang bermain curang hawa amarah telah menyelimuti seluruh wajah Cia Ojit Taya, setelah tertawa dingin katanya, sekalipun dia bermain curang, selama kalian tidak berhasil memergokinya sendiri, hal ini harus diakui sebagai kemampuan orang, dengan dasar apa kalian tidak memperkenankan orang pergi dari balik matanya kembali mencorong keluar serentetan sinar tajam, ditatapnya Cia Lak Lekat, Lekat kemudian tegurnya lebih jauh, aku ingin bertanya kepadamu, tempat kalian sana sesungguhnya adalah gedung perjudian ataukah sarang penyamun Cia Tau ketak berani buka suara, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah sambil menyeka keringat yang telah membasahi seluruh wajahnya. Pergolakan emosi yang mencekam perasaan Cia Ojit Taya dengan cepatnya merada kembali. Yang dibutuhkan oleh para penjudi bukan cuma keberuntungan, melainkan harus ada ketenangan. Seorang penjudi yang mulai dengan karirnya sejak berusia belasan, bahkan sekarang telah menjadi raja judi, tentu saja ia harus pandai mengendalikan perasaan sendiri. Sejak ia menerima orang-orang itu sebagai anak muridnya, ia telah menanamkan pengertian tersebut dalam benak mereka semua. Sekalipun usaha perdagangan semacam itu tidak terlalu terhormat, tapi selalu mantap dan tenang. Kita semua adalah pedagang, bukan pencoleng atau pembegal. Untuk melakukan usaha dagang semacam ini, yang dipergunakan adalah kepandaian serta kecerdikan, bukan kekerasan. Satu-satunya perbuatan yang paling dibenci oleh Ciaw Jit Taya selama hidupnya adalah mempergunakan kekerasan. Kembali ia bertanya, Sekarang, apakah kau telah paham dengan maksud hatiku YAA? Aku telah paham kalau begitu kau harus selekasnya memanggil Lopat agar segera kembali ke Marici atau ke menundukan kepalanya sambil tertawa paksa. Kalau sekarang baru pergi, aku khawatir sudah tak sempat lagi katanya Liri. Kenapa sebab ia telah membawa serta tiga bersaudara dari keluarga Kuik? Macam apakah tiga bersaudara Kuik itu tiga orang manusia yang paling top di antara saudara-saudara kita lainnya? Setelah berhenti sebentar, Ciaw Tauke menjelaskan kembali, mereka jauh berbeda dibandingkan dengan saudara-saudara lainnya. Mereka tak suka berjudi juga tak suka minum arak atau main perempuan. Yang paling mereka sukai adalah menghajar orang. Asal ada mangsa yang dapat dihajar, mereka tak pernah melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja top. Di sini dalam arti kata bukan cuma ganas, agresip, pemerani dan liar, bahkan termasuk juga sedikit gila. Gila adalah sesuatu kata yang sukar dilukiskan dengan sepatah dua patah kata saja. Tentu saja gila di sini bukan mengartikan sungguh-sungguh gila, melainkan suatu penyakit histeris yang seringkali tanpa diketahui sebab musababnya mengadu jiwa tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Tiga bersaudara dari keluarga Kuik semuanya amat gila, apalagi setelah meneguk beberapa cawan arak. Sekarang mereka semua telah minum arak, bukan cuma beberapa cawan saja, mereka telah minum banyak sekali. Dari ketiga bersaudara Kuik tersebut, si Bungsu bersama Kuikkau, Anjing, Lejib bernama Kuikpa, si Macantutul, serta Longgo bernama Kuiklong, si Serigala. Kuikka sesungguhnya merupakan nama yang kurang sedap didengar, Ia sendiri pun kurang begitu suka dengan nama itu, tapi lantaran bapaknya telah memberi nama tersebut kepadanya, maka mau tak mau nama itu pun dipakainya terus sampai sekarang. Bapak mereka adalah seseorang yang sangat garang, ia selalu berharap bisa memberikan nama yang garang untuk anak-anaknya, suatu nama binatang buas yang kedengarannya seram dan mengerikan. Sayang sekali nama-nama binatang buas yang diketahuinya tidak terlalu banyak, sebaliknya putra yang dilahirkan tidak sedikit. Kecuali nama-nama seperti Hao, Macan, Pa, Macantutul, Hem, Beruang, Sei, Singa, Long, Serigala dan lain-lainnya, ia tak dapat menemukan kembali nama-nama binatang buas lainnya yang dapat dipergunakan. Maka terpaksa putra bungsunya diberi name kau atau anjing, sebab paling sedikit anjing masih bisa menggigit orang. Kwi kau memang bisa menggigit orang, bahkan sangat suka menggigit orang, kalau menggigit dia paling garang tentu saja bukan menggigit dengan moncongnya, tapi membergunakan goloknya. Dalam sakunya selalu menggembol sebilah pisau tipis yang terbuat dari baja murni, karena ditempa secara terus-menerus dengan sistem yang istimewa maka bentuknya bukan saja pipih, dan lagi amat lemas, bisa disabukan pada pinggangnya sebagai sebuah ikat pinggang. Ilmu goloknya sendiri bukan termasuk warisan jurus golok kenamaan yang bisa diandalkan, tapi sangat ganas dan penuh bertenaga. Sekalipun seorang jago kenamaan yang sungguh-sungguh lihai bertarung dengannya, seringkali mereka pun mampus di ujung goloknya. Karena seringkali dia beradu juah dengan orang lain tanpa diketahui sebab musabatnya. Karena dia sangat top. Sekarang mereka semua telah tiba di rumah penginapan yang memakai merek, pengan, selamat, sebab Tio Buki menginap dalam rumah penginapan pengan. Pengan atau selamat adalah rejeki, setiap orang yang sedang melakukan perjalanan selalu berharap sepanjang perjalanan bisa aman tenteram, maka di setiap tempat hampir dijumpai rumah penginapan yang memakai merek pengan atau selamat. Kendatipun belum tentu semua orang yang menginap di rumah penginapan pengan pasti akan selamat, tapi semua orang lebih suka memilih tempat yang bertuah. Rumah penginapan pengan bukan saja merupakan rumah penginapan terbesar di kota itu, lagi pula merupakan rumah penginapan kuno yang paling termasur untuk wilayah di sekitarnya. Ketika lolopat dengan membawa sekalian tukang pukulnya tiba di situ, kebetulan seorang asing sedang berdiri sambil bergendong tangan di luar pintu untuk berteduh dari hembusan angin, memperhatikan empat huruf emas yang terpanjang di depan rumah penginapan, ia tertawa dingin tiada hentinya. Orang ini berusia 30 tahunan, berbau lebar dengan pinggang ramping, mukanya licik dan cekatan, ia mengenakan baju hijau yang lebar dengan kas putih sepatu rumput dan ikat kepala berwarna putih pula. Semua perhatian lolopat hanya tertuju untuk menghadapi orang sitio, padahal kekatnya ia tidak memperhatikan kehadiran manusia tersebut di situ. Tiba-tiba orang itu tertawa dingin sambil bergumam, menurut penglihatanku, rumah penginapan pengan sedikit pun tidak pengan, aman, setiap orang yang telah masuk ke dalam, mungkin bukan pekerjaan yang gampang untuk keluar lagi dalam keadaan pengan lolopat segera berpaling dan menatapnya tajam-tajam, lalu bentaknya dengan penuh kegusaran, bangsat, apa yang sedang kau gerutukan laki-laki berikat kepala putih itu sama sekali tidak gentar, wajahnya berubah pun tidak, ditatapnya dua kejap orang silau itu dengan pandangan dingin, kemudian ejeknya, aku berbicara sekehendak hatiku sendiri, apapula sangkut pautnya dengan dirimu. Tidak sedikit jagoan kenamaan di wilayah sekitar situ yang dikenali lolopat, tapi orang itu tampaknya sangat asing, rupanya baru datang dari luar daerah, apalagi dialeknya sewaktu berbicara jelas kedengaran membawa logat wilayah sezuan yang amat tebal. Lopat masih juga melotot ke arah orang itu, sebaliknya kuik kau cu, si anjing kuik, telah menyerbu datang siap menghajar orang tersebut. Orang itu masih juga mengejek sambil tertawa dingin, hee 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 bukan sasaran yang dicari sebaliknya mau menggigit sembarangan orang di luar, hati-hati saja, jangan sampai mulutmu yang hancur karena salah gigit, kepalan baja kuik kau cu sudah menonjok keluar, tapi segera ditarik oleh lopat sambil serunya dengan suara dalam, lebih baik kita layani dulu manusia sekio itu, kemudian baru kita bereskan bajangan keparat ini bagaimanapun berang dan berangasannya loret, ia toh tetap merupakan seorang jago kawakan yang sangat berpengalaman dalam dunia persilatan, rupanya ia sudah merasa bahwa asal-usul orang itu tidak sederhana. Tampaknya di balik ucapan tersebut terkandung pula maksud lain yang sangat mendalam, maka dia tak ingin menimbulkan banyak kesulitan dengan orang tersebut. Anjing kuik masih tidak puas, sebelum berlalu dari situ ia sempat melotot beberapa kejap ke arahnya sambil menantang, bangsat, kalau betul-betul bernyali, tunggu saja di situ sambil bergendong tangan orang itu mendongakan kepalanya sambil tertawa dingin, sekejap pun ia tidak memandang ke arahnya. Menunggu rombongan itu sudah masuk semua, orang itu baru mengangkat sebuah bangku panjang dan diletakkan di tepi pintu masuk, lalu sambil duduk dan menepuk-nepuk paha sendiri, ia mulai bersenandung menyanyikan lagu daerah. Sebuah lagu belum habis disenandungkan, dari dalam ruangan kedengaran suara jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati, bahkan suara patahnya tulang pun secara lamat-lamat dapat kedengaran dengan jelas. Orang itu mengeringitkan alis matanya sambil gelengkan kepala, sedang mulutnya mulai menghitung satu persatu. Seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang. Dua belas orang jago semuanya yang ikut lopet masuk ke dalam, tapi kini tinggal enam orang yang masih dapat keluar dari ruangan tersebut dengan memergunakan kaki sendiri. Lopet sendiri walaupun masih bisa berjalan, tapi tulang pergelangan tangannya sudah patah, ia sedang memegangi pergelangan tangan kanannya dengan tangan kiri, peluh dingin membasai sekujur badannya karena menahan sakit. Kembali orang itu melirik ke arahnya sambil bergumam lagi, tampaknya rumah penginapan pengan benar-benar tidak aman sedikit pun jua, dalam keadaan demikian lopet hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Si macan tutuh yang mujur bukan cuma pandai melemparkan dadu, kenyataannya ilmu silat yang dia miliki jauh lebih tinggi daripada apa yang diduganya semula. Baru saja tiga bersaudara dari keluarga kuik turun tangan, mereka telah dihajar seperti seekor anjing sehingga tak mampu merangkak bangun lagi, dari antara mereka bertiga paling sedikit ada sepuluh buah jari tangannya yang telah patah dan remuk. Sebenarnya ia sendiri merasa amat yakin dengan ilmu toa engjiaojiu, ilmu cakarelang, yang dimilikinya, siapa tahu orang lain justru menghadapinya dengan ilmu cakarelang pula, bahkan sekali gebrakan telah berhasil menghancur lumatkan pergelangan tangannya. Sekarang sekalipun dia ingin mencari gara-gara lagi pun tak berguna, karena itulah meski ia mendengar setiap ucapan orang itu dengan jelas, terpaksa ia harus berpura-pura tidak mendengar. Siapa tahu orang itu justru tak mau melepaskannya dengan begitu saja, tiba-tiba ia bangkit berdiri lalu berkelebat dan menghadang di hadapan mukanya. Hei, mau apa kau tegur Lopet dengan paras muka berubah? Orang itu cuma tertawa dingin, tiba-tiba ia turun tangan. Lopet mencoba untuk mengibaskan serangan tersebut dengan memergunakan tangannya yang tidak putus, tapi belum tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sikutnya sudah menjadi kaku, bahkan lengan yang masih normal pun kini terjulai ke bawah tak mampu digerakkan lagi. Dua orang jago segera menubruk dari belakang, tapi tanpa berpaling ia menyodohkan sikutnya ke belakang dan titik. Duk. Duk kedua orang itu segera mengaduh kesakitan dan roboh terguling di tanah. Orang itu tidak berhenti sampai di situ saja, kembali ia cengkeram pergelangan tangan Lopet yang telah patah itu, lalu bentaknya nyaring, kena kere ek tanda seru peluh dingin seperti air hujan membasahi sekujur badan Lopet, tapi pergelangan tangannya yang putus kini telah tersambung kembali. Orang itu mundur beberapa langkah lalu bergendong tangan, tegurnya sambil tersenyum, bagaimana Lopet cuma berdiri tertegun di situ, tertegun sampai cukup lama, dilihatnya pergelangan tangan sendiri lalu digoyangkan keras-keras, kini ia baru mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi, dan ia pun sadar bahwa orang ini adalah seorang jago tangguh yang berilmu tinggi. Dapatkah aku mengundang kau minum beberapa cawan arak tiba-tiba tanyanya? Hayo berangkat ternyata jawaban orang itu cukup ringkas dan jelas. Arak telah dihidangkan secara beruntun, Lopet dan orang itu mengeringkan tiga cawan arak kemudian baru menghembuskan napas panjang. Tangannya yang semula patah pada bagian pergelangannya itu diluruskan ke muka, sambil acungkan jempolnya ia memuji, bagus, suatu kepandayan yang amat jitu sesungguhnya kepandayan ku memang tidak jelek, tapi nasibmu justru jauh lebih bagus lagi, kata orang itu hambar. Lopet segera tertawa getir. Nasib bagus apa yang ku peroleh keluhnya, semenjak dilahirkan di dunia ini belum pernah aku Lopet menderita kekalahan total di tangan orang seperti apa yang ku alami sekarang, justru karena kau terjungkal di tangan orang itu dan menderita kekalahan tersebut, maka ku katakan bahwa nasibmu benar-benar amat bagus, kata orang itu lagi. Agaknya ia tahu kalau Lopet tidak mengerti dengan apa yang dikatakan, maka sambungnya kembali, seandainya kau berhasil mengalahkan orang setia itu, maka kau benar-benar akan tertimpa sial, Lopet semakin tidak mengerti lagi. Orang itu meneguk dua cawan arak lagi sebelum bertanya lebih jauh, engkau tahu, dari manakah si cucu kura-kura itu datang? Tahukah kau siapakah dia sesungguhnya Lopet menggeleng? Aku tidak tahu Tio Kian, Tio Jha dari Tai Hong Tong tentunya kau ketahui bukan sudah lama Tio Kian termasuhur dalam dunia persilatan, sejak 20 tahun berselang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia, baik kedua pantai sungai Wong Ho, wilayah Kuan Tiong maupun Kuan Pak, semuanya termasuk daerah kekuasaan Tai Hong Tong, tentu saja nama Tio Jha diketahui hampir oleh setiap orang di daerah tersebut. Kalau Tio Jha saja tidak kuketahui namanya, siasyalah hidupku selama ini, kata Lopet. Nah, cucu kura-kura si Tio itu bukan lain adalah toa Kong Cunya Tio Kian, tanda seru paras muka Lopet kontan berubah hebat. Orang itu kembali tertawa dingin. Heeh, bayangkan sendiri, seandainya kau berhasil merobohkannya, Apakah pihak Tai Hong Tong akan melepaskan dirimu dengan begitu saja sambil minum arak? Lopet menyekati ada hentinya peluh yang membasai jidat dan dagunya, tiba-tiba ia gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak benar, tidak, jelas ini tidak benar bagaimana mungkin tidak benar. Seandainya ia benar-benar adalah kongcunya Tiojia, asal sebutkan saja nama besarnya kemanapun dia pergi, bukan suatu perbuatan yang menyulitkan baginya untuk memperoleh sokongan sebesar beberapa puluh laksata hilperak. Benar, perkataanmu memang benar. Kalau memang demikian, apa gunanya ia mesti mencari uang dengan memasuki rumah perjudian orang itu cuma tertawa, bahkan tertawanya kelihatan begitu aneh dan misterius pula? Apakah ia bermaksud hendak mencari kesulitan untuk kami dan berusaha untuk menghancurkan rumah-rumah perjudian kami desak lopet lebih jauh? Orang itu sedang minum arak, ternyata takaran araknya cukup hebat, sekalipun puluhan cawan sudah diteguk sekaligus, ternyata wajahnya sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku cukup mengetahui peraturan dalam lingkungan Tai Hong Tong, dalam hal perjudian dan pelacuran mereka tak pernah mencampurinya, orang itu tersenyum. Peraturan tinggal peraturan, dia tetap adalah dia paras muka lopet segera berubah hebat. Apakah hal ini merupakan idenya sendiri untuk mengobrak-abrik rumah-rumah perjudian kami? Apakah dia pun ingin menancapkan pengaruhnya pula dalam soal perjudian dan pelacuran? Karena terbelenggu oleh peraturan Tai Hong Tong maka ia tak berani mengemukakan nama serta asal-usulnya tanda tanya hidup sebagai seorang anak muda yang gemar bengfoya-foya, tidak sedikit tentu uang pengeluarannya sehari-hari, terbentur oleh peraturan Tai Hong Tong yang amat besar dan ketat. Bila ia tidak secara diam-diam mencoba untuk meraih sedikit keuntungan dengan care lain, bagaimana mungkin penghidupannya bisa dilanjutkan terus kata orang itu ewa. Setelah berhenti sejenak, segera sambungnya kembali, jika ingin meraih uang yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tentu saja hanya dari dua care itu saja paling gampang untuk memperolehnya. Di tempat ini pun Tai Hong Tong punya orang, aku dapat mengadukan kejadian ini kepada mereka, kata Lopet dengan gusar.